Bagaimana rasanya jadi mahasiswa teknik informatika? Untuk menjawab pertanyaan ini dan beberapa pertanyaan ke depan, saya akan minta tolong beberapa mahasiswa saya. Saya akan tanya beberapa mahasiswa saya mengenai pengalaman mereka kuliah di sini, dan juga nanti mereka akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang lain. Halo, nama saya Raya Syafitri, saya mahasiswi teknik informatika UNPAS semester 8. Nama saya Jati Puji, saya alumni angkatan 2013. Halo, nama saya Muhammad Ridwan Fauzan, alumni teknik informatika UNPAS angkatan 2013. Halo, saya Reza, alumni teknik informatika UNPAS angkatan 2011. Bagaimana rasanya kuliah di informatika UNPAS? Seru, seru banget. Rasanya fun. Rasanya tuh dingin, karena disini kan di atas bukit ya. Mungkin banyak tugasnya. Mata sepat karena banyak tugas. Di tempatnya itu benar sekali gitu. Tapi banyak manfaatnya, jadi maksudnya banyak manfaatnya banyak pengalaman gitu. Bisa kenal banyak orang, bisa belajar hal-hal yang baru. Contohnya kayak ngoding. Ngodingnya kan emang banyak ya bahasanya kayak Java, terus PHP, JavaScript, sama CI juga belajar. Selain kita belajar mengenai ilmu-ilmu informatika, pembuatan aplikasi, dan lain-lain, kita juga belajar mengenai caranya berorganisasi, caranya bekerja dalam kelompok, dan masih banyak hal lain yang benar-benar membuat kita betah untuk kuliah di informatika. Jadi intinya perasaannya senang, menyenangkan. Oh ya, katanya dekat-dekat ini anak-anak mau ada acara ya? Ya, benar banget. Jadi nanti tanggal 7 April 2018 akan diadakan acara ITphoria. ITphoria ini sebenarnya terdiri dari dua nama, yaitu IT Day dan Euphoria. IT Day ini lebih ke kegiatan-kegiatan mengenai informatika, seperti seminar nasional dan juga lomba-lomba. Untuk Euphoria ini, kita lebih ke acara hiburan. Acara ini merupakan acara tahunan, khususnya di Tandai Informatika Unpas ya. Ada bazar juga, ada lorong IT juga. Jadi di lorong IT itu ngambilin produk-produk yang udah dibuat sama anak informatika unpas. Untuk seminar nasionalnya itu, kita mengusung tema Start Your Future in the Era of Industry 4.0. Nah, di situ sebenarnya industri 4.0 itu benar-benar eranya informatika. Semua anak-anak informatika itu harus sadar kalau inilah saatnya kita menunjukkan kreasi-kreasi dan ide-ide kita di era industri 4.0 ini. Nah, untuk pematerinya itu ada dari Direktur Pembelajaran Mahasiswa Kementerian Sektikti, yaitu Ibu Paris Tianti, dan Bapak Jaka selaku VP of Produk Bukalapak, yang akan menjelaskan lebih detail mengenai industri 4.0 dan apa yang harus dilakukan mahasiswa informatika. Untuk artis di festival musiknya itu ada Flot, Moustache & Beard, sama dari 3 pagi. Jadi harus datang, pokoknya ini bakal rame banget, bakal pecah. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Nah, ini ada dari Aji Setiawan. Dia nanya gini, Pak, sekarang saya masih kelas 1 SMK, dan sekarang saya hanya sekedar bisa saja dalam menggunakan HTML CSS, Javascript, dan PHP. Kira-kira kuliah nanti akan diajarin apa aja? Apakah bikin aplikasi mobile, atau belajar bahasa pengagaman baru? Terus ada lagi nih, dari Wisnu. Ini pertanyaannya mirip-mirip. Pak, saya Wisnu kelas 1 SMK, saya ingin sekali masuk ke jurusan teknik informatika, tapi saya belum tahu kata kuliahnya dan kegiatannya apa saja. Tolong dijawab. Halo Aji, saya sama Wisnu. Wisnu ya? Wisnu sama Aji. Iya sih, sama kayaknya belajar tentang bikin aplikasi mobile, bikin software, cuman yang membedakannya itu, kita nggak cuma sekedar bikin, tapi ada metode-metode yang harus kita laluin dulu sebelumnya. Misalnya kayak kita harus berkomunikasi dulu, mengumpulkan requirement dulu, terus kita harus merencanakan dulu, terus nanti kita harus pembangunan aplikasinya kayak gimana, diajarin untuk meng-construction aplikasinya juga, softwarenya juga, terus kita juga diajarin untuk mendeployment aplikasinya, pengirimannya kayak gimana, penyampaiannya ke stakeholdersnya kayak gimana, terus kita juga diajarin untuk perawatan, perawatan dari aplikasinya gitu. Jadi nggak cuma sekedar membuat, udah aja. Nggak, tapi kita tuh diajarin juga kayak dari awal mulanya banget buat dokumentasi segala macem, jadi kalau misalnya cuma buat gitu, anak SMK juga bisa deh. Makanya itu yang ngebedain anak SMK sama anak yang kuliah di S1 di Tani Keperamatika. Kalau di IF Unpas ini, diajarin nggak gimana caranya misalnya bisnis startup gitu? Untuk di IF Unpas ini, kita belajar untuk memulai suatu bisnis startup. Ada beberapa mata kuliah juga yang mendukung untuk kita terjun menggeluti dunia startup. Salah satunya itu kita belajar mengenai unsur akademi, kemudian juga ada teknoprenership. Di situ kita bener-bener mengeluarkan ide kita, bagaimana caranya supaya ide kita bermanfaat bagi orang banyak. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Ada beberapa pertanyaan yang mirip. Yang pertama dari RafliyaFRZL underscore. Ini katanya gini, Pak, jika kita sudah sering mempelajari tentang komunitas web, Namun terkadang ada saja hambatan seperti mudah lupa. Mungkin lupanya coding. Apakah ada cara belajar khusus untuk mengadasi masalah ini? Ada lagi dari Nurdin Kurniawan. Ini katanya gini, Pak, minta tips dong supaya bisa cepat hafal coding. Saya masih belum bisa hafal, masih suka cek sana sini. Sama satu lagi juga nih, dari Aldi Balkar. Saya mau tanya, Pak, Kalau sudah kerja, pas ngoding, masih lihat contoh skrip, itu nggak apa-apakan? Buat tadi tuh ada Rafli, Jody, terus satu lagi yang udah kerja tadi ya. Saya salah satu orang programmer ya, pekerja teks komersial, yang susah ingat juga. Tapi Alhamdulillah sekarang udah mulai ingat beberapa sintaks dan pola-polanya. Caranya bukan dihafal, jadi nggak ngehafal sampai ke bagian terkecil. Saya biasanya bikin studi kasus sendiri, yang memang saya pengen bisa gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin proyek eksperimen sendiri, Biasakan tentukan studi kasusnya mau bikin apa gitu. Walaupun itu masih nyontek-nyontek, nggak apa-apa sih kalau kata saya sih. Kecuali kalau misalkan yang diconteknya satu library gitu ya, Itu mah bukan nyontek sih, tapi nyuri itu. Jadi kalau sebagian-sebagian, untuk inspirasi sih boleh. Oke, untuk ngehafal coding mungkin nggak perlu juga. Cuman ada sih beberapa mungkin yang masih basic, itu harus dihafal. Kayak for atau if, itu pasti harus lah. Ini pertanyaan selanjutnya dari Budi Luhur. Mungkin Pak mau nanya lagi, bagaimana menjadi mahasiswa informatika yang balance? Katanya antara mulik, aktivis, dan akademik. Terkadang susah mengolah semangat dan waktu. Mungkin itu kayak akademik, organisasi, dengan kehidupan sosial mungkin ya? Ya. Lu ya bisa jawab, Pak. Kalau aku sih prinsipnya pakai skala prioritas. Jadi ada kalanya di mana akademik itu jadi nomor satu. Ada kalanya juga organisasi yang jadi nomor satu. Dan ada kalanya juga mulik jadi nomor satu. Jadi emang kita harus bisa menilai mana yang lebih penting. Antara kehidupan sosial, akademik, dan organisasi. Untuk menyeimbangkan ketiga hal itu, kuncinya sebenarnya satu. Kita harus belajar bagaimana memanage waktu. Dan menentukan prioritas mana yang paling utama untuk dikerjakan. Cara menyeimbangkan, apa tadi? Akademik, organisasi, dan kehidupan sosial. Sebenarnya saya juga nggak tahu saya bisa menyeimbangkan itu semua atau tidak. Tapi yang saya alami adalah, akademik saya alhamdulillah bagus. Terus organisasi juga ikut, sosial life juga punya gitu ya. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya? Kalau saya, di antara tiga itu, teman kuliah, teman organisasi, dan teman main itu sama. Banyak samanya. Jadi kita bisa bareng-bareng di tiga waktu yang sama itu. Tapi kalau misalnya kita pengen seneng-seneng gitu. Misalnya saya set hari minggu sama sekali tidak melakukan apapun gitu. Terus kalau misalnya ada tugas, ya kita komit. Kita ngerjain tugas dulu. Atau kalau misalnya ada kegiatan apapun, ya kita kerjakan satu persatu gitu. Jadi, sebenarnya itu tergantung kepada komit orangnya masing-masing gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari permana.agun. Ini pertanyaan yang gini. Apa tips dari Padika untuk mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan TA, supaya semangat dalam mengerjakannya? Kira-kira gimana? Ada tipsnya? Oke. Pratama.agun. Permana. Oh, permana. Permana.agun. Tips mengerjakan TA ya, tugas akhir. Supaya semangat. Sebenarnya pada saat mengerjakan TA, proses mengerjakan TA, tidak semangat atau males itu kalau menurut saya sih wajar. Kenapa? Karena pada saat mengerjakan TA, kita mengerjakannya sendiri. Jadi, padahal di tugas-tugas sebelumnya, di tugas-tugas kuliah dari awal hingga semester 8 atau 7 gitu, itu biasanya ngerjanya perkelompok atau setidaknya dua orang lah kayak gitu. Ketika pindah ke tugas akhir, jomplang banget jadi sendiri gitu. Nah, gimana cara biar semangat gitu ya mengerjakan TA-nya? Dulu saya pernah ISQ. Nah, coach ISQ-nya itu pernah bilang kalau melakukan sesuatu itu, find your strong way. Nah, jadi kita harus menemukan dulu alasan kita untuk menyelesaikan hal apapun termasuk TA. Karena kalau menurut saya alasan masing-masing orang, setiap orang, beda-beda gitu, macem-macem. Pertanyaan berikutnya dari Febri AP. Ini ada dua nih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kuliah di jurusan teknik informatika harus pinter matematika? Waduh. Febri. Untuk Febri dan Irman, kayaknya gak harus jago deh. Cukup bisa aja. Jawaban saya? Enggak. Enggak usah. Jago matematik? Enggak usah. Kalau menurut saya sih enggak. Karena yang pentingnya itu adalah konsistensi itu kalau ketambah Tejo ya. Kalau ketambah Tejo itu, matematik itu bukan masalah hitungan, tapi masalah konsistensi. Jadi, intinya itu bukan di matematikanya, tapi di konsistensinya. Nanti itu bakal ngaruh ke logika kita sendiri sih. Karena saya juga sendiri gak tahu jago matematik itu kayak gimana gitu ya. Tapi yang saya tahu adalah matematika informatika itu beda dan itu menyenangkan. Kalau harus sih, itu kan udah mirip ke wajib ya? Enggak sih kalau wajib. Cuman saya sarankan untuk mempercepat pekerjaan itu pakai aja dulu. Karena ada hal-hal kecil yang mungkin kita di awal gak tahu. Kita bisa ngorbanin performance atau security. Makanya kita pakai web framework untuk handling itu gitu. Jadi kita bisa fokus ke bisnis logiknya atau ke apa fitur yang ingin kita bikin. Baru nanti selanjutnya sepanjang perjalanan juga bakal menemukan hal-hal kecil itu semua. Mudah-mudahan mungkin setelah belajar pakai framework, bisa bikin framework gitu. Karena tahu, oh saya udah pernah pakai framework ini. Gitu. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Susah mana? Mbak, sambung gak mana ya? PHP atau JavaScript? Oh, gak ada yang susah. PHP atau JavaScript tuh gak ada bedanya. Jadi sama-sama aja. Keduanya gak ada yang susahnya sih. selanjutnya dari Juan Juan Rudolf Fernando banyak orang luar ya bahasa pemrograman yang lagi booming saat ini apa aja ya pak kalau bisa kalian buat tutorial saat ini saat video ini di rilis apa ya ini karena kan videonya bakal panjang jadi untuk ngeliat kamu bisa cek di Stack Overflow dia tiap tahun rilis ya hasil survei bahasa pemrograman apa yang lagi trending di dunia dan setiap negara jadi agar videonya umurnya panjang itu ini pertanyaan terakhir nih dari Gilang underscore Rusdi 3 kata untuk jurusan teknik informatika Smart Endurance Teamwork oke jadi itu teman-teman video kali ini Tanya Padika episode ketiga mudah-mudahan teman-teman suka buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan juga silahkan teman-teman ajukan pertanyaannya lewat komentar di video Youtube-nya bisa juga melalui Instagram atau Twitter saya di at Sandika Gali atau bisa juga lewat Facebook fanpage-nya di search aja web programming unpas jangan lupa sertakan hashtagnya hashtag Tanya Padika nanti pertanyaan-pertanyaannya akan saya coba jawab di Tanya Padika episode berikutnya buat teman-teman yang suka dengan videonya silahkan klik like videonya dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan juga subscribe di channel web programming unpas ini untuk mengikuti tutorial-tutorial web design dan web programming lainnya itu aja untuk video kali ini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan saya Sandika Gali pamit dan satu lagi jangan lupa titik koma sub indo by broth3rmax